Erina Gudono, calon istri Kaisang Pangarap Putra Bung Suprasi dan Jokowi, turut serta dalam acara Samaan Al-Quran yang digelara bersama para santri di depan kediamannya Dusun Purwosari Sinduadi Sleman, Yogyakarta hari ini. Erina tampak mengenakan kebaya dan hijab berwarna abu-abu keperakan. Mantan finalis Putri Indonesia 2022 asal Yogyakarta itu didampingi oleh dua kakaknya yakni Alen Gudono dan Nadia Gudono serta sang ibu Sofiatun Gudono yang mengenakan pakaian berwarna kalem. Erina Gudono tampak duduk secara anggun sembari menyemak bacaan Al-Quran yang sedang dibacakan. Sementara itu saudara para tamu undangan yang hadir juga diimbau untuk mengenakan pakaian berwarna putih yang sudah menjadi dress code dan sudah dicantumkan di undangan yang diberikan. Diketahui serangkaian acara sebelum pernikahan Kaisang dan Erina Gudono telah mulai dilakukan. Kaisang dan Erina juga telah melakukan gladi bersih pernikahan di pendopo Agung Ruyal Ambarokmo. Gladi bersih ini dilakukan selama satu jam. Kemudian kemarin saudara Kaisang juga telah menggelar wilujangan doa di Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah. Sedangkan hari ini digelar acara pengajian di kediaman Erina Gudono. Mantan finalis Putri Indonesia 2022 asal Yogyakarta itu didampingi oleh dua kakaknya yakni Alen Gudono dan Nadia Gudono serta sang ibu Sofiatun Gudono yang mengenakan pakaian berwarna kalem. Seperti yang bisa anda saksikan pada layar saudara ini adalah penampilan Erina Gudono dalam prosesi pengajian hari ini yang digelar di rumahnya. Erina Gudono tampak sangat anggun, dibalut kebaya, berwarna silver atau berwarna abu-abu keperakan dengan kerudung. Begitu saudara yang disampirkan dan riasan wajah yang tipis namun tetap terlihat cantik dan elegan. Kemudian saudara saat pengajian dilakukan Erina tampak duduk secara anggun sembari menyimak bacaan Al-Furan yang sedang dibacakan. Sementara itu para tamu undangan yang hadir juga diimbau untuk mengenakan pakaian berwarna putih yang sudah menjadi dress code dan sudah dicantumkan di undangan yang diberikan. Diketahui serangkaian acara sebelum pernikahan Kaisang dan Erina Gudono telah mulai dilakukan. Kaisang dan Erina juga telah melakukan gladi bersih pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Gladi bersih ini dilakukan selama satu jam, saudara. Kemudian, sembaan Al-Furan yang digelar pada hari ini di rumah calon istri Kaisang Pangarab Erina Gudono berlangsung lancar. Senyum tampak merekah di wajah Erina Gudono selama pembacaan Al-Furan berlangsung. Seperti diketahui saudara, sembaan Al-Furan serta pengajian sebelum pernikahan dilakukan di kawasan rumah Erina yakni di Purwosari, Sleman, Yogyakarta dan semaan dimulai sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Erina tampak duduk di sebuah kursi dan di samping Erina terdapat kakak laki-laki, kakak perempuan serta adik dan ibundanya. Erina Gudono tampak mengenakan kebahayaan muslim dengan desain khusus. Senyum tampak tersungging di bibir calon menantu Presiden Jokowi tersebut. Dalam satu momen Erina juga terlihat mengelap air mata ibundanya yang duduk di samping. Sebagai informasi, saudara semahan Al-Furan ini berisi pembacaan Al-Furan dan tahlilan. Keluarga Erina mengundang santri dari pondok pesantrem di Purwosari hingga para tetangga. Seperti diketahui, Kaisang dan Erina akan melepas masa lajangnya pada Sabtu 10 Desember mendatang. Sejumlah rangkaian juga digelar, saudara, beberapa diantaranya adalah hari ini yang merupakan Semahan Al-Furan dan pengajian, kemudian besok adalah acara siraman, midodareni, kemudian akad nikah yang digelar pada Sabtu 10 Desember, kemudian panggih, Kirab hingga Tasyakuran. Hari ini prosesi sebuahan juga tengah dilakukan di rumah Erina dan sore hari nanti acara akan dilanjutkan dengan pengajian, kemudian besok, saudara, akan ada acara siraman dan midodareni. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya